Iya, kalian nggak salah baca, Moonton tuh diem-diem mau nyuri duit kita, guys. Jadi, kayak yang kalian udah tau, Moonton tuh pingin ngelakuin patch besar-besaran. Dan ketika diimplementasi ke Original Server, Moonton bakal ngerampas banyak uang dari playernya. Bentar, bentar. Maksudnya ngerampas uang dari player ini gimana, Bang? Jadi gini, kalian tau kan kalau Emblem Jungle dan Emblem Magical bakal dihapus sama Moonton karena mau diganti dengan sistem Emblem baru? Dan sebagai gantinya, Moonton bakal mengembalikan semua material yang udah pernah kalian pake buat naikin level dari kedua Emblem ini, kayak Battle Point dan Emblem Fragment ke dalam bentuk Minjik Dust. Tapi ya, buat kalian para veteran player yang udah nge-maxin level semua Emblem kalian, ini sih sama aja kayak Moonton ngerampas semua uang Battle Point yang udah pernah kalian pake buat nge-level up kedua Emblem ini. Kalau gue hitung-hitung, buat kalian bisa naikin level Emblem dari level 1 ke 60, kalian akan menghabiskan 15.000 Battle Point. Dan karena ini ada 2 Emblem, ya sama aja Moonton ngerampas 30.000 Battle Point dari kalian secara nggak langsung. Lumayan kan tuh, bisa dapet 1 Hero. Apalagi kalau kalian inget-inget, nggak cepet kan ngumpulin 30.000 Battle Point. Tapi, 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 buat kalian player yang masih belum maksimalin level Emblem kalian yang lain, ya kalian nggak rugi-rugi amat lah. Paling nggak, kalian bisa masih gunain Magic Dust yang dikembalikan sama Moonton. Ngomong-ngomong soal sistem Emblem baru nih guys. Ini ada rumor lagi kalau Ziz tuh katanya beneran mau masuk arah Arki. Coba cek langsung disini guys infonya.